Pemirsa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 penyemprotan cairan disinfektan dilakukan ke rumah warga di kota Cimahi pada Kamis pagi. Namun kali ini penyemprotan dilakukan oleh tim kegan Haji Bom Primopol Dajabar yang biasanya disiagakan untuk melakukan pencinakan bahan peledak atau bom. Satu unit kendaraan truk tanki milik tim gegana jihandak Primopol Dajabar berada di salah satu komplek perumahan di kota Cimahi. Namun keberadaan tujuh personel Primopol Dajabar beserta kendaraan pelengkap tersebut bukan untuk siaga melakukan pencinakan bahan peledak atau bom yang biasa dilakukan tim elit khusus personel Polri. Namun petugas berkeliling untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke rumah warga terutama di 4 RW Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Dengan menggunakan pakaian APD, personel Primopol menyemprotkan kebagian luar dan pekarangan rumah warga. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apalagi di Kelurahan Cibabat merupakan salah satu wilayah yang masuk zona merah karena ada sejumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19. Personel Brimo penyiapkan ribuan liter cairan disinfektan untuk penanganan COVID-19 di Kelurahan Cibabat. Kami yang sudah dimetir sama Kelurahan adalah 4 RW. 4 RW mungkin kegiatan kami di Cimahi ini di Polsek Cibabat dan Polsek Cimahi Selatan itu selama 2 minggu untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Kami di Kondok Putiara, RW juga menerima fasilitas penyontokan desinfektan dari instalasi BIMO. Kami sangat gembira kasih sekali di masa pandemi ini yakin sesungguhnya seluruh perpapunan komitiman sangat membutuhkan. Untuk itu apresiasi yang sangat tinggi atas warga seluruh R23 Kondok Putiara, kami bisa difasilitasi. Saat ini kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi terus meningkat hingga mencapai 282 kasus dengan jumlah 8 orang diantaranya meninggal dunia. Untuk itu masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan.